nah jadi kita mencoba uji coba model ini menjadi ke format excel sebenarnya saya sudah buat nih di sebelah kiri sini cuman kan kita gak tau nih awalnya bagaimana nah sekarang intinya z nya kan ini ya z nya itu apa nih cos dikalikan dengan xij xij itu kan artinya adalah ya nilainya binar ya 1 atau 0 1 jika terjadi perjalanan dari titik i ke titik j 0 jika tidak terjadi perjalanan dari titik i ke titik j ya nah anggap saja misalnya kita punya 5 lokasi seperti ini kan titik 1, 2, 3, 4, 5 nah bagaimana cara membuat matrix cij gimana ya berarti kita c i nya n nya berapa n nya sama dengan 5 ya n sama dengan 5 berarti ini berarti ini mulai dari i nya sama dengan 1 sampai i sama dengan nanti kita buat nih i sama dengan 1 sampai i sama dengan 5 kemudian j nya gimana j sama dengan 1 sampai j sama dengan 5 5 nah dibuat lah mungkin kalau di paper kalian masing-masing tidak ada angkanya dibuat dummy saja dulu kalau dari i1 ke j1 berarti berapa dari titik 1 ke titik 1 jaraknya berapa 0 berarti kan ya 0 nih 0 0 mana nih kok gak muncul nah ini kan jaraknya berapa 0 ya dari 1 ke dari 2 ke 1 berapa ya kita acak saja lah ya acak bebas sesuai dengan kalian maunya gimana ini kan hanya uji coba nah ini adalah C ya matrix C kemudian matrix X nya X nya gimana sama juga kan ya X nya dari mana IJ I nya dari 1 sampai N nya 5 kan ya jadi dari 1 sampai 5 J nya dari 1 sampai 5 nah kita buat lagi disini tapi nilainya gak tau oke nilainya ini X X nilainya gimana antara 0 atau 1 ya nilainya adalah 0 atau 1 nah kemudian ini Z nya nih berarti rumus Z bagaimana Z sama dengan apa C dikali X ya berarti matrix ini dikali matrix ini yang kalian simulasikan di dalam Excel gimana hasilnya Z itu berarti gimana sama dengan apa rumusnya sum product ya ya gak sum product dari sini koma ini nah jadi kalau misalnya kita dari dari 2 ke 3 berarti disini nya berapa 0 atau 1 1 berapa jaraknya ya 1 dikali dengan 3 bisa dibayangkan misalnya kita membuat jalur bagaimana nih jalur misalnya dari kota dari 2 mau kemana ke 3 dari 3 kemana ke 5 misalnya dari 5 ke 4 dari 4 ke 1 oke nah sekarang kita gimana nuliskannya disini dari 2 ke 3 berarti ini ya terus 3 ke 5 mana disini ya bukan kanannya oke 3 ke 5 kemudian 5 ke 4 disini 4 ke 1 ya kok cuma 4 1 ke oh ya balik lagi ya dari 1 ke 2 ini berarti kan berarti jarak yang tempuh berapa totalnya 16 nah bisa gak kalian mengeluarkan hal seperti ini dari model matematika kalian yang ada di yang ada di paper bayang ya nah itu kalau itu sudah paham nanti mudah untuk memindahkannya ke ke programan di python karena kalau disini mungkin kita belum belajar algoritma kalau di excel bagaimana nah kita coba oke nah kemudian nih ada constraint-constraintnya gimana kita uji cobanya x i j sama dengan 1 untuk i mulai dari 1 sampai n for all j nah berarti kan ada constraint disini ya constraint 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 yang pertama apa semua baris for all j berarti semua kolon kalau dijumlahkan harus 1 ya constraint yang pertama constraint 1 gimana nah kita hitung juga nih kita buktikan constraint 1 ya kita buktikan constraint 1 bagaimana katanya nilai x setiap kolonnya for all j setiap kolon j kalau dijumlahkan mulai dari 1, 2, 3, 4, sampai n sama dengan 5 harus sama dengan berapa oke berarti constraint 1 ini kalau kita dijumlahkan berapa nih hasilnya nah 1 semua ya terpenuhi gak terpenuhi ya berarti berarti ini satisfied ya pokoknya nilainya 1 batas nilainya berapa harus 1 targetnya ya misalnya kita warnain merah lah gitu nah kemudian constraint yang kedua apa for all i berarti setiap baris ya kalau dijumlahkan kanan harus sama dengan harus sama dengan berapa 1 ini constraint 1 tulis nih nah kalian constraintnya ada berapa di papernya karena ada banyak kan nah constraint 2 gimana constraint 2 jumlahin coba berarti setiap baris ya jumlahin ke kanan harus sama dengan 1 batas nilainya berapa 1 juga batas nilainya kan 1 semua ya kata disini model matematiknya 1 kemudian nilai xij antara 0 atau sama dengan 1 oke jadi kita belum mencoba pakai belum pakai solver ya belum di uji pakai solver tapi kita uji coba x1nya dulu dapat nilai z dan buktikan dan dapat ya ini nilai z kemudian constraint constraintnya dihitungkan mungkin saya mau nyoba deh disini misalnya jadinya kayak gini gimana ada constraint yang dilanggar gak ada lihat disini ya nilainya 2 harusnya sama dengan 1 oke bayang nah bikin yang bikin seperti ini jadi melakukan uji coba ya nah misalnya ada constraint tambahan ada constraint tambahan ya kapasitas truk truk adalah membawa 100 kg nah kemudian ternyata untuk setiap destinasi setiap j ini ini 50 kg ya misalnya nih ya beban beban antar kalau ke misalnya kalau beban antar ke j sama dengan 1 nah misalnya ada data baru nih kita tambahkan beban antar ke j sama 1 itu 50 kg ke j 2 20 kg ke ini 40 kg kesini 30 kg kesini 10 kg oke nah setelah ternyata truk ini melewati mengantar ke 5 kota ini jadi berapa beban ya totalnya berarti ditambah ya gimana ngitungnya nah total total yang diangkut berapa total yang diangkut sama dengan 50 ditambah ini oke sama dengan 50 dikali sum ya sum dari ini kan nah gini jadi total yang diangkut berapa oke 150 padahal batasnya berapa berarti ini melanggar gak melanggar berarti harus kita revisi modelnya berarti kan atau berarti solusi bukan revisi model sorry berarti harus kita perbaiki solusinya berarti solusinya salah nih gimana dong berarti kebanyakan nih rutenya 23541 coba yang lain berapa mungkin 235 saja ya kalau 235 berapa kita coba cek dari 2 ke 3 dari 3 ke 5 dari 5 ke 5 ke 2 lagi 5 ke 2 oke berapa beban yang diangkut 70 terpenuhi ya oke ini solusi sementara tapi ternyata yang dilanggar yang mana yang ini ya ada yang tidak diangkut nih yang 1 sama yang 4 nah jadi kita menguji coba gak apa-apa dicoba angka yang 1 lagi solusi jadi coba solusi nih ya nah jadi kita ini dengan menambahkan constraint tambahan seperti ini nah tergantung di model kalian-kalian yang di paper masing-masing kayak gimana constraintnya tapi lakukan uji coba seperti ini ya di paper banyak lokasinya 20 coba aja mulai dari 4 lokasi atau seperti ini 5 lokasi 5 destinasi ya kan sederhana kan yang penting paham dulu seperti itu gimana ada pertanyaan lagi yang dipercaya yang dipercaya yang dipercaya